Salam Pancasila dan salam penegakan hukum Sahabat Umar Pancasila Ramai di media sosial mengenai Ancaman pidana Terhadap orang yang tidak mempunyai SIM Kemudian dia mengendara Di jalan raya Dan juga ancaman pidana bagi Orang yang tidak dapat menunjukkan SIM secara sah Nah, itu diatur Dalam undang-undang lalu lintas Dan angkatan jalan Bagi Sahabat Umar Pancasila Menurut undang-undang tersebut Ketika orang tidak mempunyai SIM Itu Kemudian mereka berkendara Itu dapat Diancam pidana Dengan pidana kurungan Empat bulan maksimal Atau Denda maksimal adalah Satu juta rupiah Itu diatur dalam pasal Dua ratus lapan puluh satu Kemudian yang kedua Bagi Sahabat Umar Pancasila Yang Mempunyai SIM Tetapi tertinggal di rumah Dan Waktu Mengendari di jalan Ternyata ada pemeriksaan Dan tidak mampu Untuk menunjukkan SIM itu secara fisik Maka Itu Diancam dengan pidana Kurungan Paling lama Satu bulan Atau Denda paling banyak adalah Dua ratus lima puluh ribu rupiah Bagaimana Tanggapan Rumah Pancasila Terkait Hal ini Ada suatu Hubungan klasik ya Di dalam Praktiknya Bahwa Ketika Masyarakat Itu Benar-benar Membutuhkan SIM Sebagai Kewajiban Administrasi Di jalan raya Itu di satu sisi Pada saat itu Di sisi yang lain Harus juga Masyarakat Mempunyai Semacam Skill khusus Dalam mengendarai Agar dia Memperoleh SIM tersebut Persoalannya adalah Kapan Masyarakat Itu Bisa Mengendarai Secara Ahli Untuk dapat Dia Lolos Dari tes-tes Yang Diselenggarakan Oleh Kepolisian Tesnya Bukan hanya Tes tertulis Tetapi juga Praktik Nah Yang sulit Adalah Dipraktiknya Saya pernah Beberapa kali Mengikuti Ujian tes Praktik tersebut Itu Ternyata Cukup sulit Dan butuh Beberapa Waktu ke depan Untuk dapat Menguasai Medan Dapat Melewati Ujian itu Saya sampai Kemungkinan Ada 3-4 kali Itu saya harus Bulat-balik Dari rumah Ketempat tes Gagal Yang pertama Kemudian Minggu depan Lagi Suruh Balik Lagi Itu sampai 4 kali Baru Saya lolos Bayangkan Masyarakat Yang mempunyai Mobilitas Yang tinggi Atau Aktivitas Yang padat Mereka Harus Ijin kerja Hanya Untuk Mengikuti Tes Padahal Mereka Belajar Mengendarai Saja Belum Ahli Dan Di satu Sisi Syaratnya Harus Benar-benar Melati Tes Tersebut Oleh sebab itu Ketika Tes Selalu Gagal Masyarakat Tidak Punya Waktu Untuk Belajar Khusus Untuk Mengendarai Kendaraan Maka Jalan Satu-satunya Mereka Adalah Jalan Manipulatif Adalah Dengan Main Di belakang Yaitu Dengan Cara Menumbuhkan Bibit-bibit Suap Jadi Mereka Memberi Uang Kepada Pihak Ketiga Ataupun Pada Oknum Polisi Untuk Dapat Diuruskan SIM-nya Kalau Dalam Hal Seperti Itu Maka Poin Berikutnya Adalah Pada Praktiknya Pasal 281 Itu Menimbulkan Praktik-praktik Yang Kolutif Yang Dapat Menyebabkan Psikologis Masyarakat Dididik Untuk Mengambil Jalan Pintas Karena Pasal Sangat Sulit Jadi Saran Kedepan Paling Tidak Kepolisian Untuk Menyelenggarakan Ujian Praktik Tersebut Jangan Terlalu Sulit Masyarakat Juga Tidak Tidak Hanya Punya Waktu Untuk Fokus Belajar Kendaraan Mereka Harus Menghidupi Keluarganya Mereka Harus Menghidupi Anak-anaknya Mereka Harus Mencari Makan Waktu Untuk Seperti Itu Sangat Kurang Bagi Mereka Jadi Jangan Dipersulit Kalau Memang Praktik Dalam Ujian Praktik Itu Dili Senggarakan Paling Tidak Mereka Sudah Bisa Untuk Memberi Sen Waktu Mereka Mau Belok Ke Kanan Atau Kiri Dan Cukup Seimbang Ketika Mereka Mengendarai Motor Paling Tidak Diukur Dari Hal-hal Seperti Itu Yang Paling Tidak Bisa Membuat Kenyamanan Berkendara Nanti Di Saat Di Jalan Raya Jadi Jangan Dipersulit Seperti Itu Sehingga Justru Menimbulkan Praktik Praktik Yang Tidak Baik Sebenarnya Tujuan Normanya Baik Tetapi Di Balik Itu Praktik Sosiologisnya Memberikan Suatu Masalah Masalah Baru Jadi Seperti Itu Sahabat Umar Pancasila Jadi Kita Inginkan Bahwa Mari Selaraskan Aturan Aturan Itu Dengan Kehendak Masyarakat Dengan Kepentingan Masyarakat Jangan Terlalu Dibuat Sulit Kalau Memang Itu Untuk Kewajiban Administratif Tidak Semua Orang Ahli Di Dalam Berkendara Tidak Semua Orang Ahli Hukum Mereka Punya Bakat Masing-masing Mereka Punya Kepentingan Masing-masing Jadi Jangan Semua Hanya Disatukan Menjadi Satu Hanya Untuk Menjadi Ahli Berkendara Hanya Untuk Lulus Tes Ujian Praktik SIM Seperti Itu Nah Itu Sahabat Pancasila Yang Dapat Kami Sampaikan Sehingga Nanti Kepentingan Rakyat Jangan Lupa Tetap Ikuti Terus Dan Tonton Terus Video Rumah Pancasila Yang Di Upload Dalam Instagram Youtube Maupun TikTok Jangan Lupa Buka Mata Buka Telinga Dan Buka Hati Kita Salam Pancasila Dan Salam Penegakan Hukum